Balik lagi di Studio Bola Dan kali ini Gak ada Bang Karyo Adanya Ray Handen juga Wanda Widi Apa kabar Bang? Ket Set Kali ini Wah biasanya kan Studio Bola tuh Nge-uploadnya kan seminggu sekali Nah sekarang jadi dua Gue dua kali nih seminggu nih Biar THR-nya turun kan? Enggak ya? Enggak dong Edisi menyambut Chelsea Yang bakal menjamu Di laga lajutan IPL Menjamu Manchester United Big match Big match ya Masih big match gak sih? Walaupun Big match gak sih? Big match lah ya? Big match lah Oh kalau di Twitter tuh di X lagi rame ini Apa tuh? Mari kita bikin game Z bingung Gitu Oh iya Jadi kita bilang Chelsea itu big match Dan mereka bingung Iya emang big match ya? Pertanyaan papan tengah gitu kan? Iya atau papan tengah 111 Musim lalu juga Chelsea papan tengah kan? Iya emang tim medioker dua-duanya Orang-orang takut ngiranya Ini kenapa nih kok Pake bati Oh sih ada yang aware dah ya Namanya Balik Kerja Mau caper sama Siapa tau Keras gue ngeliat gitu kan Dibahas lagi guys Ini udah tag yang berapa ini? Jadi kan abis kerja Wah Memanfaatkan waktu luang tuh Dengan sebaik mungkin Lu kerja 24 jam kan? Pulang kerja Tag podcast Paginya Berangkat lagi Sahur lagi Sahur lagi Tapi hari ini Kita bakal bahas pokoknya banyak banget Salah satunya ada juga Preview Chelsea vs Burnley Aturan menang tuh Nantilah kita bahas ya Terus juga ada banyak lagi Kita bakal bahas Ada jersey-jersi ya? Nah itu yang lagi anget-anggetnya Terus kita ngebahas juga Karena sebelum tag konten Kita kan pasti Nge-upload di instastory-nya Studio Bola kan Kita kasih question box Tentang pertanyaan Yang emang mau ditangani Seputar Chelsea MU Nah Dan ternyata Yang komen tuh Gak cuman fans Chelsea doang nih Kali ini Oh gitu? Iya ada juga fans MU-nya Dih ngapa Dan emangnya? Gak apa-apa dong Bikin traffic gitu kan Dan pertanyaan ini kokil Bagus-bagus sih Gak MU gak makan sih emang Ayo Dan banyak juga Yang komen loh Ini mungkin gara-gara Big match ya Gue mau ngingetin juga nih Buat temen-temen semua Jangan lupa Di subscribe Studio Bola nya Karena OTW Silver play button gak sih? Mantep juga Oke terus Kita pajang Gare-gare disini Wih Gila Disini nih Kan udah ada gitar Sini silver play button Cocok sih ya Udah ada tempat ya Templatenya Iya Semoga gak kayak Lemari ya Spurs ya Kosong Ada doang Terus juga nanti Buat kamu Jangan lupa di like Terus juga di komen Karena komenannya kita baca ya Ada yang tentang ego nya Todd Boly Pokoknya banyak deh Terus juga Di share ke temen-temen kamu Yang suka Chelsea Misalkan CISC mana Gitu kan Boleh banget ya Ya gak suka Chelsea Gak apa-apa sih Share aja Boleh share Kayak Nih tim lu nih Bikin konten Aduh Gak menang aja bikin konten Oke deh Jangan lupa juga Buat kamu nih Yang mungkin Belum pernah Saweria-nya kita Belum pernah Linken nih Linken tuh Mumpung bulan Ramadan Tau Ini saat-saat yang penting Ini kan Buat kita Nemenin ngopi Sebelum Tag konten Karena kita lihat nih Tag konten jam-jam segini nih Ini malam ya Malam Jadi boleh minum Iya dong Benar Udah buka puasa Nah Pokoknya masih banyak lagi juga Nanti Sebelum kita lanjut Kita buka dulu kali studio bolanya ya Oke Nah Bang Wanda Apa tuh Gue kan Mainnya Twitter banget Gak Twitter si X ya Dan ternyata gak cuman di X doang nih Viralnya Lagi anget-anget nih Soal jersey Yang warnanya ini nih Nih Oren Merah Merah Nanti gue letak Oren lagi Lu masih juga Nyimak kan Iya dong Tentang Desainer yang katanya Internasional banget Lu gaji lu Kalo masih WMR Gak boleh komen katanya Oke iya Iya Dia Penerbit buku Erlangga Penerbit buku kan Sama Yudhistira Udah lucu banget lagi Kalo gak ada juga Gravindo Itu lu bilang tadi Politikus itu bang Ada maksud dan maknanya Semuanya tuh pasti ada maknanya Cuman makin kesini Maknanya tuh makin kesana Tapi kalo gue tanya nih ya Coba gue ada di host nih Kali-kali Lu Ray Lu kalo ngomongin jersey Jersey apa yang paling bermakna buat lu Gak usah yang paling bagus ya Yang bermakna aja Karena kalo bagus selera deh Kalo yang bermakna ya Kalo bermakna Kayaknya jersey Chelsea waktu first time Menangin champion Oke 2012 Samsung Putih Sisanya biru garis-garis Nanti ini ada gambar kan ntar ya Iya Bikin kerjaan bapak produser Berarti drogba nameset ya bukan Iya Lebih drogba ya Yang iconic ya Iya dong Karena goal dia penalty terakhir Penalty terakhir yang bikin juara Nah kalo lu Gue Gue sukanya jersey Masih jersey Chelsea Masih-masih Tapi yang Centenary 100 tahun Iya Yang dimana Tadi briefing lu gak tau kan Tadi waktu briefing lu gak tau Centenary itu apa Bahasa lu ketinggian Gue kan anak Bekasi Bukan itu masalahnya Bukan itu Semua orang jersey tau GSI cente Masih tau Yang gue inget sih Lambangnya kan lambang Chelsea Cuman di pinggir-pinggirnya Ada tulisan 100 years Terus ada garisnya Gold gitu kan Iya bener Jadi Kenapa dirinya Centenary itu Ini sedikit aja ya Centenary itu adalah Jersey edisi 100 tahun Sebuah tim gitu Kalo yang Jaman kita sekarang nih Yang 100 tahunnya udah rilis Kayak Chelsea Ada Real Madrid Terus ada juga Tim kayak Swansea Itu bagus loh Swansea Swansea juga ada 100 tahunnya Terus ada Barca juga Nah Itu jadi Itu jersey yang Paling iconic Dan lebih sering diburu Sama jersey hunter Biasanya Jersi hunter dari CLC Yang 2005-2006 Yang setnya Crespo Nomor 21 Oh Crespo dulu 21 21 Ininya apa? Sponsornya apa kita dulu itu? Dia sempat ke CLC Pake nomor 21 dan 9 Pas juara dia nomor 9 sih Tapi yang Samsung Mobile pertama Samsung Mobile Oh tapi Samsungnya masih Samsung Mobile Pelatihnya kalo tahun segitu Mourinho Sekali lagi kita bilang ya Kalo mau juara Atau mau dapet piala Udah Mourinho Garansi piala Garansi piala di musim pertama dan kedua Oh gitu Tahun ketiga Tahun sialnya dia Dikat Tapi Itu kan jersey yang Bermakna buat kita ya Nah kalo yang jersey Timnas kita nih Gua kan main sosmed banget nih User Twitter Atau sekarang X Dimana yang lagi viral adalah Soal Team Apa Jersey Timnas Indonesia Ini mungkin Bisa gua bilang ya Bisa gua Highlight adalah Jersey Timnas Yang Terburuk Enggak Untuk pertama kalinya Di Cancel Sama Penikmat Sepak bola Indonesia Sebelumnya mah Kalo gak 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 kebahas Bagus Ada yang rekomen beli Gitu Baru ini nih Kena cancel culture Menurut gua ya Secara umum gitu ya Gua kasih statementnya sih gitu Terlempas dari Marketing-marketing Atau gimana nya gitu kan Kalo menurut lu gimana Mungkin kalo ngomongin Apa Jersey Lagi-lagi balik ke selera Gitu ya Cuman Kalo yang Terlihat Lebih banyak Dikritik Sama Masyarakat Banyak Ini kayaknya Emang yang Edisi sekarang Edisi Erspo ini Terkritiknya gara-gara apa Banyak Dari segi Apa Desain Ya kan Terus ada Logonya Iya yang Dicuci luntur Yang udah dicuci Dan luntur Bukan luntur sih Kayak Kerohak gitu ya Tapi kalo itu Mungkin Treatmentnya emang Dia Salah kali ya kan ada yang gak boleh cuci Ada yang gimana kan Oh mungkin Terus ada lagi yang bilang Harganya kemahalan Betul Bener Ada juga tuh yang bilang kayak gitu Tapi ada juga yang Orang tadinya pengen beli Cuman gara-gara Desainernya tiba-tiba Anti kritik Atau kayak gimana Orang-orang jadi kayak Kok gitu sih Nah itu tadi Gue mau bilang gitu tadi Apa yang mana Ketika gue ngomong lu potong kan Oh iya Lu potong tuh itu Tapi lu setuju tuh Ampah Antikritik Komenan gue barusan tadi Ya kalo yang sebelumnya Jersey-nya Mills ya Itu Sebenernya mereka juga gak Lu pot dari kritikan Cuman yang bedanya Gue sebut aja ya Desainernya Ini ada Bang Fajar gitu Ketika dia kritik Dia Apa Menteri ma kritikannya Secara baik gitu loh Maksudnya gak Yang denial gitu Walaupun gue bilang yang sekarang Bukan betul denial ya Cuman masih Masih enak lah Buat anak-anak Fans Timnas gitu Ngeritiknya masih enak gitu Bahkan Kalo jersey Mills yang keeper Itu bisa dibilang Mirip kayak Kueku pink aja Ada jersey keepernya Dia pakai sama Andri Tani Nah itu Apa Dari Millsnya Fine-fine aja gitu Dikritik gitu Gak ada Apa Wujatan balik ke fansnya Gitu Dan oke-oke aja Dan semakin Berjalan waktu Terbukti Jersey buatan Mills Makin baik gitu Menerima kritikan Terus ya Nah Kalo yang di Airspoy ini kan Seperti yang kita ketahui Desainernya Ini Apa Terlihat seperti Anti kritik Gitu Pada dasarnya Kalo ngelihat CV-nya Mungkin ya Gak Gak ini ya Gak Apa Gak berlebisan sih Kalo misalkan dia Menganggap Maha karyanya itu Emang Udah Sebagus itu Karena dia Ngeklaim Ini tuh Yang approval Gak cuman Rakyat biasa gitu Sampai ke Pihak Menteri Katanya juga Ada RI1 gitu Ngeri banget sih bosku Gitu Cuman Ya namanya Ini ya Fans siapak bola kan Gak bisa dibendung gitu Atmosfernya Intinya kalo emang Lu bikin sebuah Desain Dan Dikritik banyak orang Ya Sebenernya ini masalah PR aja sih Gimana lu bisa Counternya Gak usah harus dengan Menyerang balik sih Menurut gue Gue ngeliat ya Jujur nih Ini kayaknya Agak problematik Dari sisi individunya Sangat Karena Ketika Owner dari Brand tersebut Nge-comment Atau bikin klarifikasi Iya Emang Dia malah di-counter Emang udah Udah di-cut nih Hubungannya gitu Gue aja belum dibayar gitu Nah itu Drama-drama gitu ya Mana orang Indonesia kan Cepat banget tuh Screenshotnya tangannya kan Jadi Ada fase dimana 10 hari terakhir Ramadan Seharusnya kita lebih meningkatkan Apa Intensitas kita di mesjid Ini kita meningkatkan Intensitas kita di Twitter Melihat kembangan drama ini Dan Aduh Maksudnya Kok gitu sih Gitu ya Iya Namanya Tapi Tunggu Gue Ngomong Lanjutin sedikit ya Jadi Ini tuh mulai meledak Ketika Ada Tayangan Di podcast lain Yang ngebahas tentang Jersey Timnas yang sekarang Di bedah gitu ya Ngebedahnya Menurut gue Objektif ya Bener Objektif Dalam arti Dia beli yang replika Terus Dinilai secara Objektif banget kok Sebagai pecinta Bola ya Dia gak nyerang ke Personal Gak nyerang ke Instansi Dia Emang ngeliat Jerseynya gitu Bener Nah Ketika itu Tayang podcastnya Terus si desainer ini Malah Ngomong Yang ini Personal Iya Malah menyerang individunya Iya Dan Yang diserang ini Bukan sembarangan orang Gelarnya adalah Termahal ya Iya Walaupun dia suka Ngatain CLC Cuman Perihal kayak gini Kita bersatu lah Mereka Gue domba sih Gue domba Lu dombanya Kardus sekali Kardus Cuman ternyata Update-an terakhirnya nih Ini mungkin Katanya oke Setelah Bumi gonjang Ganjing ini Akhirnya oke Desainnya Mereka bertemu ya Mereka bertemu Kayaknya sih gitu ya Cuman Gak dia udah ketemu Udah ketemu Owner ya Si owner Ownernya Ini chattingan Sama bapak influencer ini Nah Kalau desainernya ketemu langsung Sama yang bersangkutan Gitu Dan akhirnya Justin Kita sebut aja lah Code Justin Akhirnya bertemu dengan Mas Hernanda Dan akhirnya Muncul Kesimpulan Bahwa Jersey Timnas Indonesia Akan Di Di Desain ulang Di desain ulang Logonya juga di desain ulang Semua Semua diganti Dan harganya juga Harganya turun Di repricing Gak di repricing gitu Iya pokoknya pasti Lebih terjangkau Gue ngeringin nanti Malah Naik Kan jersinya baru Eh desainnya baru Bisa aja dong Terus lain harganya tadi Dan bahannya Bahannya Katanya akan dibuat lebih nyaman Bahannya di Apa Dibikin ulang Dibikin ulang Terus template Jersinya juga Dibikin ulang Logonya juga Dibikin ulang Dan harganya Di lebih terjangkau Iya Di repricing Dan ternyata Untuk semua itu Nanti akan Ada approval Dari Dari Pencita bola High table Inilah Kalau bisa dibilang ya Oh iya Dan Kalau gak salah ini ya Melibatkan Supporter Timnas Itu yang keren sih Benar-benar Itu itu ya Dan Itu kan Update-nya ya Yang kalau kita tahu Mungkin semalam Atau Kemarenannya Nanti pagi banget Apa Gue di Kereta Oh kereta Langsung Masalahnya adalah Ke salah satu Twitter yang ngomongin Politik Dibedah dong Kenapa Brand ini Bisa Menang tender Terus kenapa Launchingnya Tiba-tiba Bisa di Salah satu Apa namanya Channel Youtube Public figure Bukan di channel Youtube PSSI Dibedah tuh politiknya Ini gak ada di briefing guys ya Tiba-tiba kayak gini Tadi pagi loh Iya Jadi mungkin buat kamu Yang belum tahu Bisa Coba kulik-kulik lagi Kalau Kalau ngebahas itu ya Maksudnya kan Yang menang ini kan Eh bukan yang menang Yang mengikut tender Atas nama Erigo Erigo Tapi kenapa yang dipublish Erspo gitu kan Nah Sebenernya ini gue ngeliatnya Dari dua sisi Apa tuh Yang pertama Kalau misalkan Yang ikut tender Erigo Tapi Erigo ini punya PT Sebutlah Misalkan ya PT Erigo Indah Sejahtera Iya Nah Kan Poster itu gak mungkin nulis nama PT-nya Tapi nama brand Erigo Nah kalau misalkan Erspo ini Tadinya Tadinya adalah bagian dari PT-nya adalah bagian dari PT Erigo Indah Sejahtera itu Dan dipakai di Timnas Logo Timnas Yang artinya satu lingkup sama Erigo Itu sah-sah aja menurut gue Tapi Tapi Yang Yang Terejauhantakan di media sosial adalah Erspo bukan bagian dari Erigo Nah Itu sesudu sih Walaupun kita udah tau Erspo kan artinya Erigo Sport Misalkan gitu kan Tadinya Tadinya Nah tapi ternyata Erspo ini Sama Erigo Itu kan Kalau Erigo oke kita tau honornya siapa Nah pas Erspo Ownernya Dan ada investornya Dan investornya ini Yang dibedah secara politik tadi Makanya tadi gue bilang ada dua sisi kan Kalau misalkan tadi dia itu Bernaung di atas PT Yang ada Erigonya Itu fine-fine aja gitu Tapi kalau misalkan Ternyataannya Erspo ini gak ada hubungan sama Erigo Nah ini yang menurut gue Harus dipertanyakan sih Kita pokoknya nanti lihat lah ya Dan kalau sisi subjektif gue Sorry gue potong ya Oke Itu kan Yang ikut gue sebutnya merek ya Itu ada meals Ada spek Brodo Ada juara Karena gue suka bersija ya Terus ada beberapa yang lain Yang gak gue sebut maaf ya Tapi Itu mereka udah punya portfolio yang bagus loh Terhadap Baju olahraga lah Entah itu bahan Desain segala macem Cuman Gue bingung aja Kenapa Produk yang belum ada Portfolio dalam olahraga Bisa masuk Gue cuman nanya ya Gue gak nuduh Gue cuman nanya Itu gue bingung Itu ada di trade politik Yang kemasa di pagi gue Itu gue bingung Kenapa yang Ibaratnya Seujuk-ujuk baru bikin Kalian olahraga Udah bisa Aduh Gitu Pokoknya kita tunggu aja lah ya Nanti ya Untuk desain terbarunya Tapi katanya Desain terbarunya Gak bisa langsung dipakai Untuk next match Officialnya timnas Oh iya katanya Juni ya Enggak Di Agustus Agustus atau September Oh iya Agustus 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 Jadi Untuk next Official match itu Satu atau dua match Bakal tetap pake Desain yang lama ini Oke oke Barulah Setelah itu Launching gitu Mungkin ya terkait produksi Desain kan Semuanya butuh waktu kan Ya bener Maksudnya Kalau misalnya Kita mau cepet gitu Nanti Dapetnya Ecek-ecek juga Atau gimana Mending kita tunggu Lebih lama Sebulan dua bulan Yang penting Bagus Dan yang Desain sekarang ini Gue bilang Emang tergolong Sebentar sih Karena dia Air endingnya tuh Cuma enam bulan Ya menurut gue ya Yaudah nih Hasilnya dari enam bulan Lu kayak gini gitu Ya udah keliatan lah Kayak gimana Jadi jangan marah Kalau kita kritik Kalau penggaji gue UMR Oke Sekarang kita lanjut lagi ya Masuklah tentang Chelsea-nya Akhirnya bahas Chelsea Kita bahas dulu lah ya Tentang review match kemarin nih Chelsea versus Burnley Silahkan Waktu dan tempat Untuk menghina-hina Kita bikin singkat aja ya Iya Jadi nyebelin lah Nyebelin lah Yaudah Gue udah berharap menang Tapi yang kita omongin Ternyata kemarin Bener juga Chelsea suka Bikin deg-degan Kita bilangnya Easy way Segala macem Artinya guys Di bulan Ramadan ini Jangan sesumber Udah lawannya Sepuluh loh Burnley Tau Oh iya bener Oh dukunnya Dukunnya puasa Ilmunya kalau pas lagi Bulan suci ini Agak kurang Lagi dikerangkeng itunya Iya bener Kuncenya Lama sepuluh Sepuluh loh Kalau kita ngebahas statistik Kayaknya Malesin banget gitu ya Maksudnya gue langsung Ngelet dari I test aja ya Gitu ya Sebenernya Permainan Chelsea Lagi-lagi Dari segi Oper-operannya Dan Apa Serangannya Sebenernya gak terlalu jelek Tapi lagi-lagi Final third kita Yang bermasalah Gitu Dan Masih Apa ya Gue lupa deh Ini ngomong Oh ini Frank Leboeuf bilang Di media Dia bilang Ini adalah hasil Dimana Kalau lu Mainin Pemain muda Yang kebanyakan Kayak gini Tanpa ada role model Kayak gini Sisi egoismenya Bakal Bakal ada terus Minimal Sekali dua kali Dan ini terbuktikan Lu ngeliat Kayak Mudrik Nendang Kayak gak bertenaga Gitu Dan Dan Palmer Kalau lu liat Dia bikin dua goal Oke tapi Ada posisi dimana Palmer Yang seharusnya dia ngoper Ke temannya Ini gak dioper Oh Nah gitu Mau ngejar hat-trick Kayaknya dia Mau bikin berita Mungkin Gitu Karena Apa Gue udah ngomong ke Bang Adit Palmer bakal golin Kaptenin sama dia Nging gue gak kaptenin dia Lu Pemain FPL Makanya bersyukur ya Ini beresnya Palmer ya Terus gue tuh kaptenin gue Palmer Idi Emang Palmer ngegendong Chelsea Baat ya Walaupun Lagi-lagi final Kita kurang gitu Kita gak bisa Lepas dari Apa Linin belakang yang Lagi-lagi Bukan gak compact ya Karena goalnya Burnley ini bisa dibilang Fast break gitu Gak dari serangan yang Dari bawah gitu Ini bener-bener memanfaatkan Kelengahan lini belakang Chelsea Dan Petrovic Yang Kan goal yang keduanya itu Kan sempet ditepis ya Nah Petrovic kan Ini Bisa dibilang Iya bisa aja dihalau gitu kan Cuman keliatannya kayak Petrovicnya Out of position gitu Dan Yang dipermaskakan adalah Bagaimana bola bisa masuk ke Lini tengah Petrovic Gitu sih Gitu Atau mungkin Kayaknya Next match depan Balik lagi ke Sanchez Sekali Buat penjaga gaung Chelsea Karena kejadian Tidak kayaknya Oh malah tidak Iya Walaupun dia baru Baru bersembuh ya Iya Soalnya kejadian Chelsea kena Comeback gini Udah agak Sering lah Dua-tiga kali kan Tapi kalo misalkan Ngomongin di belakang ya Dengan serangan kita Yang banyak kayak gitu Dan gak bisa ngegulin PR besar lebih ke penyerangan Kalo kata gue Oh gitu Final note terakhir kita Oke 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 Gitu Itu segitu dulu kali ya Chelsea Burnley Gak usah banyak-banyak Gak usah Kita bakal ngomongin tentang Big match Chelsea Versus MU Ini course-nya guys Apa nih Yang udah lu Catat-catat nih Mungkin kalo lu game Z ya Atau yang nonton ini ada Temen-temen game Z Bilang Eman Chelsea MU Ini ya Big match Satu peringkat Satu peringkat 11 Tim mediocre ini Mediocre tapi menang champion bos Nah itu dia Mungkin lu mikirnya kayak City Arsenal Big match Oke gue akuin Liverpool Arsenal Sebelum City Menangin champion Itu men-dekat sekarang Dari 1 sampe 12 Berarti bukan Big 6 lagi Bukan Big 12 Iya bukan Big 4 lagi Tapi kalo Kalo gue nonton kemarin Lo nonton juga City Arsenal ya Itu boring aja Masih Ngantuk Ngantuk gue Ngantuk bener deh Kenapanya Itu City ngoper 700 kali Ngoper Ngoper aja ya Tapi shooter cuman 3 Yang nonton target Berbayangin Berarti defender nya Arsenal Mantep dong Nah ini Ini nih perbedaannya Kalo misalkan Arsenal Yang defense kayak gitu Dibilangnya Wih keren Compact gitu Defense oke Kalo Chelsea Parkir bis Dibilangnya gitu Iya Walaupun ada juga kok Dismusement yang bilang Arsenal parkir bis Nah iya ada Cuman kalo Kata pandit-pandit Di Inggris Bilangnya Wah Arsenal Great defender Segala macem Nah tapi gimana nih Ini kan mainnya Di kandang Chelsea Di Stamford Bridge Mungkin banyak juga yang bilang Wah ini pasti bakal diuntungkan nih Tuan rumah Iya bener Kalo kita ngomong Statistik sedikit ya Chelsea EMU ini Di era Premier League Udah bertemu 63 kali gitu Dimana kita menang 18 Doi menang 19 Beda 1 Nah itu Dan Kita Nggak usah jauh-jauh deh Ke 2 dekade terakhir Itu Kalo ngebahas Chelsea EMU Ada Dimana 10 musim Itu yang juara ganti-gantian Chelsea EMU Chelsea EMU Dimulai dari tahun 2005 2005 ya 2005 Nah maksud gue Sebenernya 2 raksasa ini Memang Lagi tertidur gitu Karena ya Euphoria dari tim-tim lawannya Yang lagi naik Apalagi 2-2nya sekarang dipegang Amerika nih Kayaknya Bakal susah jadi Masuk ke top liga Masukkan top liga ya Di peringkat-peringkat atas gitu Dan kalo misalkan Kita liat secara permainan Kedua tim ini tuh Bisa dibilang kayak Apa ya Sisi yang sama gitu Kayak Kayak bocah kembar gitu Iya bener Dari segi permainan Ada yang bilang kayak upin-ipin Ada yang memenya gitu kan Jadi kalo di gua tuh Kalo temen akrab Sekarang Chelsea EMU tuh di gua Sama temen-temen kami di Eropa Ya kan Terus Masih berusaha Untuk masuk ke zona Eropa Dimana EMU masih ada kan Sekarang lagi ke CMP Walaupun susah juga Karena peringkat Ke jarak-peringkat keempat Itu 11 poin Mereka Jarang ya? Iya Waduh Kalo Chelsea ya kalo Nah Mereka berdua ini Masih punya kesempatan Main di Eropa League Via jalur ini FA Cup Nah cuman Iya Yang satu harus melalui Perpul Lu miris gak sih kayak Apa Ketemu Ombrolan di tongkrongan Fan Chelsea Fan EMU Wih tim gue bisa mencuk FH Cup nih Sama gue juga Eh menang FH Cup nih Buat apa? Buat langsung Eropa League Anjir Eropa League bukan chatin ya Iya Tapi kalo gue boleh highlight sedikit nih Underline dari kata-kata gue Ya Yang menurut gue derby biru lawan merah Itu ya EMU lawan Chelsea Karena bener-bener biru lawan merah Iya Kalo kita ngeliat di apa? Medio Iya El Clasico-nya gitu Untuk biru dan merah Itu adalah EMU Chelsea Bukan Perpul Sebenernya kalo secara garis besar Rivalnya EMU bukan Chelsea sih Bukan Iya bukan Chelsea Tapi Dalam dua Tadi gue bilang Dalam dua rekade terakhir Itu tim ini Emang yang paling serius Dalam perebutan gelar Bales-balesan Bales-balesan Dimana di tahun 2005 Chelsea juara Premier League Yang kedua kalinya Itu God of Honor-nya The Old Trafford Oh Dikasih God of Honor Di Old Trafford Iya sama EMU Ini piala keduanya Mourinho Bener Eh pertamanya dong Eh kedua Pertamanya ini ya Carling ya Iya Dan di tahun 2007 Gantian EMU juara Premier League God of Honor-nya Di Stunford Bridge Stunford Bridge Anjir gak tuh Ini emang Head to head-nya Keren sih Berduanya Dan di tahun 2008 Dua tim ini Bertemu di Final Liga Champion Final Mosko Iya Yang dimana Dimana kita nangis kan Kepleset ya Dimana jadi chance-nya Anak-anak fanbase EMU Iya itu Jangan terakhir kepleset Jangan terakhir kepleset Sangat Gue belum nonton Cuman sedihnya tuh Sampai sekarang Berasa Iya Kapten loh Aduh Berat banget Bebannya Itu itu Kalo ngebahas dikit ya Kayak di luar Bahasan ini Itu Banyak orang-orang yang bilang Ditongkrongan gue Anak EMU semua bang Gitu Gue lo cenggin nih Gue juga nih Gue juga nih Eh jalanin kan lu Gue juga Lu juga ditongkrongan lu ya Di circle lu Dalam 9 orang 7 orang tuh EMU Baca gue Sisanya 1 Gue celes Lihat lu Di rumah ini Iya Bang Adit juga Mertua Dia lebih internal Di rumahnya Mertuanya Bang Adit Produser kita Semuanya tuh EMU Iya cuman Dia sama istrinya yang celesi Cuman dia sama istrinya Bahkan ya Kalo waktu dia dateng ke rumah Gitu ya Spraynya EMU Spraynya EMU Bantalnya EMU Makanya itu kan Aduh Iya lagi Bantalnya ada No kan Yang bisa dilakukan Bang Adit Adalah ngechat kamarnya sendiri Biru Kan Si saya Tapi iya lagi Benerah fansnya EMU Banyak banget ya Iya spray EMU Anjay Tapi gue ada momen itu loh Dulu Gak apa Spray lu EMU Enggak Oh Jog motor EMU Enggak Waktu SMP Gue punya cewek yang gue Ada yang gue suka Cewek Alhamdulillah Cewek Yuk Dia suka warna merah Oke Nah gara-gara itu Jadi kalo gue ngomongin bola Kayak lebih dominan Ngomongin ke EMU Karena dia suka warna merah Gitu Aja sih Tapi kalo ngebahas Ini nih Balik Chelsea EMU lagi Gue Sebenernya agak sentimental dikit nih Kenapa Karena Akan Menerima Kedatangan Apa ya Orang yang kita anggap sebagai Wonder Kid The best pada masa itu Wonder Kid Apa Pangeran Chelsea Pemain Academy Chelsea Academy of the Year Yang Chelsea of the Year Siapa sih? Disana gunung Disini gunung Ditengah-tengahnya Nggak dong Dia kan juga Nggak balik ke Chelsea Mason Mount Mason Mount Welcome back Nah Menurut lo Mason Mount bakal di Woo-in Diboo-in Atau bakal di Sending Ovation Seharusnya sih bakal di woo-in Cuman kita harus inget Kata-kata John Terry Ketika nanti misalkan Si Mason Mount Udah kelar DMU Atau dia nantinya Balik lagi ke Chelsea atau Stanford Bridge Kita sebagai fans Jangan terlalu keras Itu kata kapten loh Kapten yang pernah main Di stadion Bekasi Di itu ya Patriot ya? Iya di Patriot Wih gila Kapten Chelsea loh The legend Tapi kalau gue Pribadi ya Kemarin Mount Abis Melayakan goal pertamanya DMU Lauren Brandford Langan Brandford Goal pertama Akhirnya Akhirnya Setelah berapa tahun? Ya semusim sih Semusim Setelah berapa Oh iya bener Pokoknya udah lewat 360 hari lah ya Iya Maksud gue Chelsea itu punya Punya penyakit Kalau ketemu mantan Suka kebobolan Contohnya Frank Lampard Lampard di City Waktu di situ Yang paling sering Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne City Mohamad Salah Oh Salah juga sering ya Jangan lupa itu dia Salah juga sering Dan Kadang kalau misalnya Keeper Kortois Waktu Real Madrid main Ke Stamford Bridge Jika champion Ope banget tuh Tapi kita Bisa menang lawan dia sih Iya Tetap aja Nah itu kan Mason Mount ya First goal nya Kita doain lah Semoga dia Jangan sampe ngekul Minimal Ya cedera lah Oh enggak ya Enggak ya Enggak ya Kan gitu dong Dia kan seenggaknya Ngasih profit kita nih Pemen Academy Ngasih duit banyak kan Iya Itu dia Next Ada apa lagi Formasi kali Nah Ini sebenernya Agak lucu sih Kenapa tuh Karena beberapa match Kebelakang Formasi Chelsea sama MU Ini sama Mereka sama-sama pake 4-2-3-1 Nah Dimana Chelsea Konsisten tuh Sama 4-2-3-1 ya Iya Duanya ada Enzo Sama Kaicedo Nah MV juga sering pake Formasi itu Tapi Eric Ten Hag Suka nge-switch Formasi mereka Ke 4-2-4 Oh ada Transisinya Iya Ini adalah Permainan yang lagi In jaman sekarang Disebut Positional play Dipake Waktu MU lawan Everton sama lawan City Dan Terbukti Waktu lawan Everton Menang 2-0 Lawan City sempet Meng Mengerempetkan City Di bab pertama Iya kan Ini In banget dipake Real Madrid pun pake ini 4-2-4 Ancelotti ya Dimana Perbedaan antara Flank kanan kiri Sama striker Itu sejajar Oke Sejajar gitu Dan MU Yang anehnya Yang 2 di depannya ini Itu dia pake Rashford Sama McTominay Seringnya gitu Malah McTominay Malah McTominay Mungkin peran dia Waktu main di Timnas Atlantia ya Skotlandia Skotlandia Sorry Gak maksud gue Hoilun Suka dipasang juga Tapi Kalau formasinya itu 4-2-3-1 Oke Jadi kalau misalkan Pochettino Tata-kake Maka yang 4-2-3-1 Dan RTR-34-2-3-1 Nah Formasinya Yang bikin Pertandingan Sebenernya Bisa gue bilang Lebih gampang ngetebak Gitu Karena mereka akan Ganti-ganti Nyerang gitu Karena Posisi mirroring ini Sebenernya emang Dipake Kalau misalkan Lu mau ngambil poin Dengan cara Yang Ini apa Semi-agresif Artinya lu Memanfaatkan Kelemahan lawan Karena Lu bakal sama-sama Nunggu nih Siapa yang Kesalahan Nah Siapa yang konsistennya Agak goyang Goyang dikit Udah Habis Tapi kalau lu konsisten Dari awal sampai akhir Bisa 0-0 Bisa malah ada kemungkinan Seri nih ya Seri Karena di Apa 5 mesi terakhir Terus skornya Ada yang 1-1 0-0 Gitu Jadi gue pengennya Hormos yang Nanti Makin 4-2-4 Ya kan Dan jelasin Walaupun 4-2-3-1 Seenggaknya Ada pemain Yang di switch Kayak kemarin Kalau lu perhatiin Itu ada posisi Dimana Palmer Sama si Jackson Tukeran posisi Oke Nah Ngantongin Ngantongin call Palmer Aja Dan gue tanya Nah kira-kira siapa nih Yang bakal ngantongin Palmer Dia bilang katanya Kobe Maino Salah satu yang lagi Naik down nih Beberapa match terakhir Atau mungkin Kalau misalnya Maino gak dimainin Yang dimainin Yang lebih senior Kase Miro Menurut lu gimana Ada benernya gak Agak Agak aneh sih Karena Yang di jagain DMF gitu Kalau misalnya Yang jaga Centerback Mungkin masih Masih masuk akal Cuman Sebenernya MU pun datang Ke London ini Juga pincang Sebenernya Mereka banyak yang BPJS juga Sama kayak Chelsea Ini gue nyatet Ada tujuh Yang sederah Pemen intinya Ada Lukus Jau Malaysia Johnny Evans Martial Farhan Lindelof Sama Bayendir Itu Dua Centralbacknya Yang Lindelof Lindelof Sama Farhan Itu Di Prediction Bakal main Nah Ini Kalau yang ngisi Bukan mereka Taruh lah Kayak Dalot gitu Nah ini bisa Dimanfaatin Sama Chelsea Gitu Gue lupa lagi Gue lupa lagi Gue lupa lagi Gue lupa lagi Magic-magicnya Harry Maguire Bukan Kalau ada Maguire Kalau ada Maguire Gue lupa Chelsea bakal menang Iya Itu dia Tolong ya Di underline Nih Ayodong Maguire Bantuin Iya Magic-magicnya Maguire Kan Kayak Ingat gak sih Mem-nya Maguire Maguire itu Wance of Blue Wance of Blue Sih sebenernya Iya Dia gak bisa di merek Sebenernya makannya Dia gitu Kalau kata Bang Adit Maguire itu Wance of Blue Is a Blue gitu Kalau gue bilang Maguire itu Blue Bang Blue Ini kita tunggu aja Nanti Lord Maguire ya Iya Lu tau gak sih BPJS-nya Chelsea Pemain yang Lagi Nyangkut banget Di kolom BPJS-nya Chelsea Iya Ini kan lagi banyak banget Lebih banyak daripada MU MU kan tadi 7 7 ya Kalau Chelsea Iya Kita harus menerima Kenyataan ya Bahwa Malogusto Di FPL itu 75% Artinya dia Kemarin ada hamstring Iya Kemungkinan dia gak bakal main Jadi kita harus Ber Bersandar dengan Anak muda Gila Chris Oh dia yang bakal Dimain di kanan Iya Bukan di Sasi Semoga Dia sih ya Oke Yang mana Si Apa Alvi Ini Dia baru aja di Perpanjang kontrak Oh iya Sampai 2026 Dan ada opsi Perpanjang 1 tahun Oh iya 2027 sih gue tau ya Iya Gitu kan Dan itu Beritanya baru banget Naik malem ini Gokil gak sih Jadi dengan Gakadanya Gusto Ternyata Kita harus Bersedih lagi Karena Lavia Sampai akhir musim Sampai akhir musim Sampai akhir musim Sedekah gak tuh Dan Rhys James Juga harus Lebih lama lagi Diparkir Walaupun Dia Dia kadang-kadang Mau dijual Iya Katanya 60 ya Tapi ada yang lucu dah Apa tuh Musim lalu Love to stick kan Sering cedera ya Nah Di AC Milan Main mulu Musim ini ya Gak ada cedera-cederanya Ada apa sih Benar Kata Bang Aldi Tadi gaya tali Pressure Kata Liga Inggris Gak sekeras Liga Inggris Iya sih bisa jadi Liga Inggris Megang bola dikit Teko Kabe-kabe kegila Gila Iya Mana gede-gede banget lagi Banknya Tapi ada yang udah balik ke Banggu Cadangan nih Maksudnya udah agak sembuhan Cukup Mereka udah Dikabarkan sembuh Calobah juga sembuh Sama Sanchez Nah kalau misalkan Kita bahas line up sih Tapi nanti Gue cuma bilang Calobah nih kemungkinan besar Bakal main sih besok Oh karena ya Walaupun menit mainnya masih sedikit ya Iya tapi walaupun banyak yang ngomong kayak Semoga Sylva yang main gitu Nah buat match ini Gue studio sama mereka deh Sylva yang main Emang harus ada sosok yang menguatkan mental gitu Ya minimal Marah-marah yang tuh bocah-bocah tuh Bener Iya kenapa gue bilang bocah-bocah Umar gue 30 tahun Udah gak apa-apa Marah-marahnya tuh Soal gue juga Dan ini gue liat juga ya Di Social media Ternyata ada yang nge-share Menit pemain Chelsea Tapi yang top 5 Eh top 5 Bottom 5 Iya Lima terbawah Jarang main tuh Jarang main Oke Yang pertama Wiesli Fovana Iya Yang kena ACL Jadi menit mainnya masih 0 Oke Nomor 2 Lavia Lavia oke Dia baru main 32 menit Nextnya nih Yang ketiga Ada Trevo Caloba Itu juga gara-gara terakhir ini main Mulai dari apa Final Kemaren Carling Cup Chelsea Liverpool Iya Pihara Liga lah ya Nah Gue udah gantiin nama soalnya Nah Terus Dua pemain lagi Ada Kapten dan Vice Kapten kita Riz James sama Ben Chilwell Aduh Nggak ngerti kan lo First team Chelsea Musim lalu Yang nggak dijual Cuman Riz James sama Chilwell Tapi ternyata Sama Silva Iya sama Silva Tapi nyatanya Di musim ini Kayak kejual aja Jarang main Ya itu kita bahas di hari Jumat ya Panjang ya Nah nanti kita bakal lihat lagi ya Next Kita masuk ke Bocotekan Biar agak teratur dikit pak Jangan berantakan banget Kita kan tadi sebelum tag kan biasa lah ya Kita upload Kita cari trigger nih Dari penontonnya Studio Bola Kita taruh question box di Instastory kita Kita jawab pertanyaan ini Para Sultan Para Sultan gitu ya Nah coba lu lihat HP lu Apa aja pertanyaannya nih Karena kalau gue lihat pertanyaannya Bagus-bagus Kayak yang kita bilang tadi Ini ada yang pertanyaan nih Bang Ini pilpres bakal udah apa ya Udah gak nih Udah putaran gak nih Gak ya beda ya Itu bukan dari fans Chelsea Atau fans MU kayaknya yang nanya tuh ya Fans 0-1 Bener Ini ada yang nanya nih Apa? Katanya ya Ini dari fans MU sih kayaknya Karena kata-katanya gini Dari Faiz Rakan underscore Ya kenapa is Dia bilang katanya Chelsea mau dibantai berapa sama MU Waduh Semena-mena Ini kan tim kabupaten ya Iya Masa mau lawan tim kota Madia Gila 2-0 MU menang slow Enggak lah Dipatahin Terus Ada dari Dari Siapa nih ya WNDR BLL ini nih Dia bilang katanya Kenapa Chelsea kalau lawan MU Susah bener buat menang Iya Titipan pertanyaan dari Dahsyah Oke Oh itu yang Ini yang nanya sepupu gue nih Apa? Oh Dahsyah ini sepupu Iya Jadi gimana nih? Enggak Dia ada bandura juga sih Di 6 match terakhir Chelsea gak pernah menang Terakhir Chelsea menang sama MU 2017 Wah gak lama ya Iya emang Tahun terakhir ya Maksud gue ya Beralasan juga sih Kenapa dia nanya kayak gitu Dan 2 match terakhir kita kalah kan 1 kalah 2-1 9 lagi kalah 4-1 Nah Kenapa bisa Apa? Tadi Susah menang Bukan karena MU jago Bukan Chelseanya yang ketololan Iya Susah sih ya Ini Gue berharap aja sih Tapi Ini ya Dengan performa yang sekarang Hasil itu akan terputus men Itu Kita akan memulai Awal apa Lembaran baru Dimuat dengan kemenangan Hari Jumat nanti Sabar Gue pengen di hari Jumat nanti Gue ketemu temen-temen Yang fans say MU Bisa petang-tang-petang Idih Idih Kalau bener Mau pake Chelsea ya Ke kantor Nggak Gue kayak pake baju Chelsea CISC aja kali ya Yang ada tulisannya Official Eh biar dia tau Iya Kita tuh Suka Chelsea Nggak karbit Oh iya Nah Ikut member kan Ngeri banget Gars keras guys Pertanyaan berikutnya Ada dari Riono1993 Gimana tuh Rindu komen Bang BG Serius Kita udah Ini juga ya Udah repost juga kan Bang BG kan Repost story Jadi banyak yang nanya Mana Bang BG Bang BG aja nanya Mana Bang BG Iya Nggak usah gitu Bang BG aja nanya Mana Bang BG Terus lagi nih Ada dari ZK69 Land up yang akan Diturunkan kira-kira Siapa aja nih bro Oke Menurut lo Tadi ya Sudah kita omongin Tipis-tipis di awal Chelsea bakal pake 4, 2, 3, 1 Nero Nero lagi Keepernya Balik ke Petrovic Di tengahnya Feeling gue pasti Bakal pasang di Chelsea lagi Semoga dia nggak jadi Disaster Nah Temennya ini Antara Caloba sama Silva Kenapa gue bilang Di antara itu Badasil Kemungkinan Bakal main Di cadangan Kayak gitu Nah di kanan Kalau Gusto Sehat Gusto Cuman kalau misalkan Gustonya bermasalah Gilles bakal Terus disitu Dan di kirinya Cucurella Gitu Di kirinya Udah fit ya Cucurella ya Udah fit Dan dia Sebenernya kemarin Lumayan bagus mainnya ya Lawan Burnley Karena Dia sempet bikin goal juga Lawan Leicester kan Gitu Dan Ditambah Chilwell Lagi Kena virus FIFA kan Iya benar Ini Kayaknya ke lu Singapura Ya gitulah pokoknya Nah Double pivot Seperti biasa Kayak sedutam Enzo Nah Tengahnya nih Gue berharapnya Yang jadi nomor 10 Itu Gallagher Supaya Palmer Ditaro di kanan Di Kirinya Di kirinya Bisa naro Sterling ya Oke Kalau Sterling Di depannya Baru Jackson Nah kalau Sterling Gak main Mudrik Mudrik Oke Madweke gak sih Dikasih Madweke Soalnya dia kemarin kan Kemarin Gue lewat muka Bang Dirtnya udah males Madweke Soalnya kan di timnas Inggris under 21 Effortnya banyak Betul Asis Iya Tapi Cuman terlihat Kalau Mudrik Sama Madweke ini Lebih bagus Jadi super sub Kayaknya Oh gitu Gitu Tetep kita kasih Menit bermain ya Iya Jadi 4, 2, 3, 1 Strikernya Jackson tadi Jackson Iya Nah ternyata Pertanyaan line up itu Banyak banget yang nanya Gak cuman si ZK69 Ada Fikri Underscore Alfia Alfakih Underscore 31 And many more Anjay Banyak pokoknya Yang nanya prediksi Ada 7.838 Setengah Ada setengahnya Ada lagi yang nanya Dari Alan Hanjaya Kapan Abramovic Beli Chelsea lagi Mungkin gak sih Dibeli lagi Itu ntar ada satu Segmen ini ya Khusus kayaknya Nanti kita tunggu ya Ini udah perpolitikan Barangkaryo ntar Terus dari Lambertus Panjaitan Pasukan bermarga nih Dia nanya Prediksi Skor dong Bang Gue pikir Pertanyaannya agak line Oh enggak Ini Tanyaannya ini ya Harus tiap Ini nih Tiap episode Menurut lo gimana nih Prediksinya Yang harus realistis Iya Gak mungkin 4-0 Chelsea menang Apa tuh Yang dari Herlana Emang dia kalau Chelsea menang Misalnya jam 8 Ya Herlana nya Herlana siapa Herlana Herlana S Herlana Bocah tangsel Bocah tangsel itu Emang tangsel gitu Semua ya Jawab score dulu kali ya Iya jawab score Prediksi lu Chelsea menang 2-1 2-1 tipis-tipis ya Ya 2-1 Kalo gue pribadi Kayaknya sih bakal seri Seri lagi Iya Cuman Karena gue Anaknya supportif banget Iya Iya gue menang 3-1 lah Chelsea Ya itu gak seri namanya dong Ah Emosi gue Gue realistis mau seri Gue bilang Gue seri sih Cuman gue 3-1 Karena gue pengen buat Chelsea menang Ya dari awal aja lu bilang Rehan 3-1 Nah ya Oke bang Aduh 2-0 Clean seat ya Bisa ya Kan ada Harry Maguire Siapa tau Rashford Rashford tuh kalo Kalau Lawan Chelsea Suka aneh-aneh dia Iya Bisa begitu sih Iya 2-1 gue Ada lagi sih Nah kalo temen-temen ada prediksi Di bawah Komen boleh tuh Kasih tau kita Di komen Youtube ya Kenapa sih komenan kamu Kita baca Komen yang paling bener Akan dapatkan hadiah Apa tuh hadiahnya Kita tunggu ya Ya Bang Buang Wanda nih lagi banyak rezekinya Amin Ya Allah amin Buff ramadhan Yuk Ibarat Benzema Dia tuh kena buff ramadhan Oke Mungkin segitu dulu kali ya Kita berharap pokoknya Yang belum kejawab Mohon maaf ya Kita boka lagi Janji Nah kita pokoknya berharap Nanti di hari Jumat Dini hari itu Chelsea bakal menang Lawan MU Nah ada yang bakal Ngadain Nobar gak kira-kira nih Jujur ya Belom tau Nah jangan lupa dipantengin nih Instagramnya Chelsea Indo Karena pasti bakal Di share disitu kan Oh iya Mungkin ada tetap yang mau Pasti ada ya Pasti ada Siapa yang mahal gabut Itu aja sih Karena besoknya kan masih kerja Tujumat ngantuk-ngantuk Cuman kalo menang sih SOTR Wih ba Mantep sekali tuh Mungkin ya Ada yang mau lo tambahin lagi Oke Oke segitu dulu aja ya Nah Jangan lupa nih temen-temen ya Sebelum kita akhiri acara Buat kamu yang belum pernah Nyawer kita disawer ya Yuk monggo Coba disawer Karena Lagi bulan Ramadan Banyak banget berkahnya Semua harus gue jabarin sih Apa aja keuntungan kamu Iya han Nanti kita bakal bacain juga Komennya kalo yang Udah Nyawer di Saweria Dan jangan sampe Kamu nonton kita Gak pernah Nyawer di Saweria Jangan lupa juga Di subscribe Studio Bolanya Karena bentar lagi Kan ada Silver play button Berharap boleh dong Kalo udah silver play button Dia bakal jadi Monster silver katanya Wah Kok gitu sih Kok gitu jadiin Iya Gatel kan Gue gak mau sendiri sih Gue gak mau sendiri Udah Udah habis Nah jangan lupa juga ya Di subscribe tadi Di like Di komen Kalo kita bakal baca Dan di share ke temen kamu Yang suka Chelsea juga Nah siapa tau kan Nanti dapet Pasangan atau jodoh yang Suka sesama Chelsea Kan mantep Gue Gue sih mantep banget sih Kalo kayak gitu ya Langsung Kan Oke deh Segitu dulu ya Oke Thank you guys Wanda pamit Daaah Bye Bye